Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaat di Korintus, Pasar 5. Semua orang membicarakan perbuatan tunasusila yang terjadi di lingkungan saudara. Perbuatan itu begitu jahat, sehingga orang kafir sekalipun tidak melakukannya. Ada seorang laki-laki dalam jemaat saudara yang hidup dalam dosa dengan istri ayahnya. Masih jugakah saudara begitu sombong, begitu rohani? Mengapa saudara tidak berduka cita karena sedih dan malu, dan menyingkirkan orang itu dari persekutuan saudara? Walaupun saya tidak berada di antara saudara, saya telah banyak memikirkan persoalan ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah memutuskan apa yang harus dilakukan. Seolah-olah saya ada di situ. Adakanlah rapat jemaat. Kuasa Tuhan Yesus akan menyertai saudara dalam pertemuan itu. Dan saya juga akan hadir di situ dalam roh. Singkirkanlah orang itu dari persekutuan dan serahkan dia kepada iblis sebagai hukuman. Semoga dengan demikian, rohnya akan diselamatkan pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang lagi. Mengapa saudara menyombongkan kesucian saudara, tetapi membiarkan hal semacam itu berlarut-larut? Tidakkah saudara menyadari bahwa kalau seorang saja dibiarkan terus-menerus dalam dosa, Maka dalam waktu yang singkat, semua orang akan dipengaruhi. Singkirkan kanker yang jahat itu. Yaitu orang yang jahat itu, dari tengah-tengah saudara, supaya saudara tetap murni. Kristus, anak domba Allah, telah disembelih bagi kita. Karena itu, marilah kita berpesta dan menjadi kuat dalam hidup kekristenan kita. Kita tinggalkan jauh-jauh hidup lama yang penuh dengan kanker kebencian dan kejahatan. Marilah kita berpesta dengan roti murni, yaitu kehormatan, ketulusan hati, dan kebenaran. Dalam surat saya yang lalu, saya minta supaya saudara jangan bergaul dengan orang jahat. Yang saya maksudkan bukanlah orang tidak percaya yang hidup dalam percabulan, penipu yang tamak, pencuri, atau penyembah berhala. Sebab di dalam dunia ini, mau tidak mau kita hidup dengan orang-orang semacam itu. Tetapi yang saya maksudkan ialah, supaya saudara jangan bergaul dengan orang yang menamakan dirinya saudara dalam Kristus. Padahal ia berlazat-lazat dalam percabulan, atau tamak, atau penipu, atau penyembah berhala, atau pemabuk, atau seorang yang bermulut kotor. Dengan orang semacam itu, makan bersama pun jangan. Bukanlah tugas kita untuk menghakimi orang luar. Tetapi, kita berkewajiban menghakimi dan bertindak tegas terhadap anggota gereja yang berbuat dosa. Allah sendiri yang menjadi hakim bagi orang luar. Tetapi saudaralah yang harus mengambil tindakan terhadap orang berdosa itu dan menyingkirkannya dari gereja. Terima kasih telah menonton!